oke ya guys selamat datang di channel place ID jadi untuk video kali ini saya akan coba review drone terbaru untuk battle pass besok ini masuk VIP ya dan saya akan coba main juga di online bawa drone ini kemarin kan nggak bisa cuma di offline oke kita masuk ke equipment jadi drone ini untuk Canon laser dia ya tipikalnya bukan proyektif terus ada untuk misil SWHG tiga kali untuk amunisinya next terus ada misil kedua AGM 176 Griffin B empat kali untuk amunisi Oke kita tes damage ya untuk Canon lasernya ini 24.075 sekali tembak ya sekali jalan jadi lasernya ini bisa untuk lock target udara bagusnya itu ya untuk misil pertama 46.000 damagenya ini lumayan sakit sih lumayan ya 3 kali untuk amunisinya next ada AGM 176 Griffin B kita lihat demiknya berapa Rp 41.000 wah ini yang sakit ya oke kita coba burst damage 107.422 oke kita masuk kesimpulan untuk total damage dapat 327.000 jadi yang spesial dari drone ini selain dari bentuknya itu Canon utamanya bisa lock target udara oke kita udah ingin kita sekarang main di online ya kalau kemarin kan main di offline oke saya disini pakai kapal kulianos ya Hai hmm disini saya pakai Helimantis ya karena kenapa saya pakai kapal kulianos itu karena sekalian tes tes apa gerak GL sama misil baru karena kapal ini bisa muat ya sama saya juga tes untuk air defense yang baru ya di kapal ini di kapal ini di kapal ini oke kita tikil dulu musuh pakai Helimantis ini Helimantis ini Helimantis ini Helim mahal tapi gimana ya ini kita tes terus genetnya di bantu sama S335S itu ya nice dapet enggak itu enggak mati enggak mati kampret ini aku tadi yang sekarang kita bentar kita ini dulu ya ini udah dapet uang betul kan udah dapet uang musuh begitu satu ting kita udah disampai ya oke enggak apa-apa kita mainkan dulu untuk spider ring ini spatial ini ya kita lihat damagenya jadi lumayan sakit ya untuk spatial ini jadi bagus untuk koleksi ini bagus itulah kenapa saya bilang rekomen ya dipakainya pun enak untuk drone ini enggak ribet ya karena cuma dua misilnya satu kayaknya dia bisa ngambang juga ya kayak su-f-35 dari apa namanya dari Amerika Oke coba kita tes untuk misil MGM nya ini mana belum kelihatan musuhnya tapi kayaknya klaster yang temennya ini cuma ya ada minusnya dia kalau untuk ngelock kapal cepet kadang enggak masuk demikian untuk klasternya ini hai 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 oke nggak papa kita coba su-35s ini jadi untuk su-35s ini untuk misil jarak jauh ini misil yang pertama ya cuma kalau dana hampir sama-sama aja sih jadi kalian terserah mau apa namanya mancing fire pakai apa misil yang satu atau dua Hai sama-sama sakit ya kurang lebih aja itu untuk dan itu cuma untuk yang lebih jauh jaraknya itu misil yang pertama ini udah hancur lagi Hai gede kelebihan su-35s itu untuk GL di apa namanya pesawatnya itu yang memantul jadi nggak apalah kita atau akuratnya bagus akurasinya ya itu kita tes untuk dronenya ini ini kalau kita kombin sama apa namanya itu hati yang itu bagus juga pesawat ya kita tes kita tes lasernya ini ya ini lumayan sih untuk micel-micel ini untuk dronenya juga ringan jadi kalau saya bilang lebih worth it untuk battle pas November besok dibanding yang kemarin cuma yaitu saya terserah kalian ya tergantung kantong kalian oke Hai mendapat 1,1 juta DM dollar 430 ribu Oke Hai jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like comment share sama subscribe Oke terima kasih see you